Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semua Semoga sehat selalu ya Gimana pun berada Nah pada kesempatan kali ini Ini sih video ini sebenarnya semua video Tiba di saya aja sih sebenarnya Jadi pengen dokumentasi aja Saya lagi sharing Kemarin sekarang nih Tanggal 7 bulan 2 2022 Hari semen Hari semen tanggal 7 Februari 2022 Kemarin hari minggu Hari minggu tanggal 6 Februari 2022 Nah jadi Kondisi saya sekarang ini Alhamdulillah lagi dikasih nikmat Saya di kemarin Tes antigen Dan ternyata positif Hasilnya positif Hasilnya positif Hasil rapid antigen positif Di Dianosa SARS-CoV-2 Nah seperti itu Jadi nanti Hari ini saya akan ke puskesmas Karena ini Rujukannya untuk ke puskesmas Ya Alhamdulillah guys Jadi saya di klinik kemarin Di klinik saluran Nah disini ada centang Seperti itu Apa yang saya rasain Jadi hati-hati rekan-rekan Emang kondisi saat ini Covid sedang merajalela ya Dan rasanya gak enak Nah kemarin Hari Hari Sabtunya itu Masih belum merasa apa-apa Nah ternyata Pas hari minggu pagi Nah saya mau nyari sarapan Istri saya kan Lagi Alhamdulillah Diisi yang ketiga Dia muntah-muntah terus Nah yaudah Jadi apa-apa Saya ngurus dia sekarang Tapi kemarin Waktu hari minggu Saya ngerasa kondisi badan Dah mulai gak enak tuh Sudah mulai rumah Disitu kayak temorokan Gak enak Badan tuh udah kayak Digebukin seerti Tegel Aduh Gak enak banget Nah tapi Saya udah mau dicurigin Wah Ini aneh Biasanya pakai masker aja terus Sambil terbeliin Makanan buat istri Bantu di rumah Nah tapi kondisinya Makin siang tuh Makin gak enak tuh Kembali makin tinggi Habis zuhur tuh Bawaannya Badan sakit banget Tadinya saya mau kerja kan Mau bikin video Saya mau bikin Video Youtube Tapi Gak kuat badannya Udah bilang ke istri ini Kayaknya ada yang update Akhirnya Kemarin Saya pimbahin tuh Kasus kecel disini Ini Ini Jadi roh isolasi saya Sudah jauh Di sebelah doang Tapi Pastinya jauh banget Kemudian akhirnya Kemarin sore Cari klinik Di tes Suat positif Akhirnya Tes positif Tadinya kan Mau konsultasi Masih sama dokternya Tapi dokternya Gak mau ketemu Gak tahu kenapa Mungkin ada alasannya Jadi kalau misalkan Negatif sebenarnya Si dokternya mau ketemu Katanya Tapi ini karena positif Jadi dokternya Gak mau ketemu Tapi Kalau harus Setelah dikasih Obat-obatan Jadi Terima kasih Obat untuk Ininya Antibiotiknya Di sini juga Vitamin Dikasih Vitamin Buat sakit Angkorokannya Buat demam Menyerinya Seperti itu Jadi Dari dokter sore Makan Kondisinya Sudah enak Buat jalan Sudah kuat Habis isap Makan Minum Obat semua Tidur Tidur Misalnya tebangun Suka Orang Tadi jam 5.15 Sekarang Jam 6.20 Nah Alhamdulillah Tadi kondisi Dajau lebih baik Karena mungkin Efek obat ya Jadi Kemarin Sebelum dikasih Obat Badannya Perah 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 Yang paling Gak kuat sih Pegel-pegel Kadang Kemorokannya Mungkin Masih Belum Terang Ini Batuk Agak Peras Nah Alhamdulillah Nah Gitu Nah Tapi Alhamdulillah Habis Dibat Ini Itu Masih Juga Stok Madu Amin Saya Laku Soga Terjadi Banyak Vitamin Madu Obat Obat Kondisi Alhamdulillah Sekarang Terjadi Dibaik Dibaik Dari Kemarin Walaupun Masih Agak Palat Tuyut Tuyutan Badan Juga Kayaknya Demak Sudah Turun Dan Sudah Nggak Sel Sel Kemarin Disuruh Isolasi Katanya Si Kemarin Satu Minggu Istri Di Sebelah Anak Di Sebelah Dan Luar 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 Itu Sih Curhatan Pagi Ini Doakannya Semoga Bisa Terus Dimembaik Dan Diberikan Kesehatan Dan Kemudahan Urusannya Dan Ingat Jaga Prokes Saya Kayak Gini Waktu Kemarin Ayah Saya Juga Lagi Positif Lagi Positif Covid Tapi Saya Gak Pake Masker Oke Salah Jadi Mungkin Dari Situ Kalau Mau Curiga Curiga Tapi Alhamdulillah Sekarang Lagi Perjuang Untuk Sembuh Dan Semoga Rekan Tidak Terkena Covid Karena Rasanya Gak Enak Kalau Saya Rasa Dibuk Badannya Demam Itu Bikin Bete Banget Oke Guys Sampai jumpa Tetap Sehat Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa